selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat siang selamat sore di tutorial kali ini saya akan meremajakan penumbangan skaldius pindah tanam untuk berganti 2 bulat tanpa menanam lagi dari awal kita lanjut ke tutorialnya pengerjaannya sebelumnya sudah dijelaskan di tutorial sebelumnya sebetulnya ini usia 28 hari sudah bisa pindah tanam cuma karena berhubung curah penghujan cukup tinggi sangat dilarang untuk pemindahan cakokan dan mencangkok jadi kita undur waktunya sembari kita melihat kondisi akarnya sudah cukup kuning sudah bisa dipindah tempat lanjut saja kita terbang terlebih dahulu seperti ini jadi untuk buahnya ini sudah hermaprodit semua nanti bawahnya tidak usah ditanam kembali cukup kita rawat ini saja jadi yang di atas ini bisa kita gunakan untuk di lahan baru ataupun menyisip buah-buah yang bulat itu adalah keuntungannya itu adalah keuntungannya yang dipercaya yang dipercaya itu adalah keuntungan oke nanti ini kita potong dulu jadi nanti tidak usah menanam dulu oke ya setelah kita potong yang gini lalu kita ukur sekitar 40 cm sekitar 40 cm gini kita potong lalu kita tutup lalu kita tutup oke ini tinggal ke perawatan kembali ke masa vegetatif lagi ya perawatan ulang oke seperti ini jadi nanti kita ambil tunasnya yang paling bawah saja ataupun yang paling bagus untuk pokok utama ya untuk dijadikan primer lagi jadi sisanya nanti untuk kita cangkok lagi yang spunder sama terciapnya yang primernya kita pilih dulu yang paling bagus entah yang di sini entah yang di bawah nanti kan kita pilih yang paling bagus jadi begitu kita tanaman papai sudah berumur 5 tahun 4 tahun kita sudah kesulitan ya untuk melakukan penyepraian perawatan tentang yang di atas ini ya tentang gulaan hama fungisida semua jadi kita permajaan seperti ini oke kita lanjut ke penanaman langkah apa saja yang harus diterhatikan oke lanjut ya oke bisa dilihat nih kekarnya bisa dilihat oke kita lanjut ke penanaman jadi yang harus diperhatikan jangan memindahkan cangkokan di musim penghujan ya oke ini pada saat kita melakukan penimbunan harus hati-hati ya tidak bisa langsung di cangkul berat 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 nah kita begini saja oke seperti ini kalau untuk produktivitas itu yang berusia 5 tahun masih produksi ya padahal kita sudah melakukan pemberhentian pemupukan karena semalam itu seminggu yang lalu curah hujan cukup tinggi oke setelah seperti ini kita beri pupuknya setelah kita timbun sedikit ini sedikit saja dulu lalu kita berikan pupuk kohe nya ini saya menggunakan pupuk kohe ayam ya ini kita beri sekitar 2 genggam bisa dilihat nih ya 2 genggam lalu kita berikan pupuk TSP nya ya TSP sama JA karena untuk pemulihan akar lagi pertumbuhan akar kita suburkan tanahnya dulu ini ya sekitar 1 genggam bisa dilihat ini antara TSP dengan JA ya jangan menggunakan urea TSP dan JA oke kita sembari atapnya lalu kita timbun kembali oke perhatikan arah akar tadi ya perlu diperhatikan jika akar sebelah sini sebelah sini kita tekan untuk mengunci ya apabila kita tidak kasih kayu jadi kita tekan saja ini ya biar dikena angin supaya kuat ngopang oke lalu kita siram lalu kita siram lakukan penyiraman di pagi hari dan sore hari ya oke 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 tubuh aku lelah akan kuceritakan semuanya ini sudah siap pindah semua ternyata kalau yang sudah tahunan seperti ini lanjut ke penanaman lagi untuk pemindahan harus diperhatikan kembali akarnya sudah kuning itu baru siap dipindah tempatkan ini harus ditimbun tipis-tipis dulu supaya akar tidak rusak untuk perawatan kembali ke semula kalau untuk pencangkokannya ini kembali ke masa generatif langsung beda sama yang tunggulnya itu ya yang tidak perlu dipenanaman kembali tidak perlu deret planting itu kita langsung kembali ke awal lagi ke masa vegetatif pertembuhan tunas baru lagi nanti dia kan kalau untuk ini kembali ke masa generatif saja pemupukan nanti seminggu sekali ya dimulai seminggu ke depan lagi oke tinggal pemberian kohenya ya pupuk dasarnya ya seperti biasa dua genggam oke kita beri satu genggam saja antara ZA dan PSP lalu kita siram oke jadi inilah teknik-teknik dasar kita mendapatkan hasil buah hermoprolid semua jadi seperti ini ya ada yang sistem dua tanam ada yang berganti dengan cangkokan ada yang langsung dari semean biji ya itu kita bisa membedakannya inilah tiga tahapan untuk menghasilkan buah hermoprolid untuk masalah supaya buah dia lebat dari bawah itu kembali kita keperlakuan ya ketepatan dalam pemupukan dosis serta disesuai dengan anjuran ya oke tetap hijaukan bumi pertriwi tetap semangat tunggu aku lelah ya akan aku ceritakan semuanya tetap diaktifkan loncengnya notifikasinya supaya dapat pembaruan langsung dari sahabat WWA oke tetap semangat tetap istikomah apapun yang terjadi hijaukan terus bumi pertriwi salam dari bumi melayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.